Kejaksaan Agung melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap 10 orang terkait dugaan kasus korupsi Jiwasraya. Dua diantaranya adalah mantan dirut Jiwasraya Henry Seman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Hari Prastio. Pencekalan dilakukan selama 6 bulan, Kejaksaan Agung menduga ke 10 orang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT Jiwasraya. Kejaksaan Agung, ST Burhanudin mengatakan PT Jiwasraya telah melanggar prinsip kehatian dalam hal berinvestasi. PT Jiwasraya menempatkan dana di saham yang berkinerja buruk. Minta untuk pencegahan untuk keluar dari cekal itu untuk 10 orang. 10 orang kita sudah mulai minta cekah tanggal dan tadi malam sudah dicekal. Hari Senin, hari Selasa depan, kemudian nanti tanggal 6, 7, 8 kita panggil secara keseluruhan. Jadi semua jumlah.